DUNIA MONSTER HUNTER DUNIA MONSTER HUNTER Tempat dimana banyak sekali lahan kaya akan energi yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup Diantara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia Monster, makhluk yang juga hidup menempati ekosistem beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam Mengalami perubahan dari pilihan makanan Tempat tinggal bentuk tubuh hingga proses berkembang biak di tahap seperti yang kita temui hari ini Cerita monster kali ini Membahas monster yang menggunakan moncong keras Bertahtakan lava yang mengeras dan dapat melunak Karena efek panas ketika dia meludahkan magma Agnaktor Agnaktor Nama Jepangnya adalah Agunakotoru Agnaktor memiliki julukan sebagai Honokaryu Yang berarti Fire Pike Wyvern Yaitu Wyvern Tombak Api Agnaktor adalah Leviathan yang sering terlihat menggali dan berenang melalui lava Ini adalah bentuk dewasa dari Uroktor Dan hanya memiliki satu subspesies yang diketahui Yaitu Glacial Agnaktor Monster ini bertatahkan lava yang mengeras dan dapat melunak Karena efek panas ketika dia meludahkan magma Atau dalam proses menggali ke dalam tanah Agnaktor termasuk dalam Order Leviathan Sub Order Leviathan Infra Order Flame Wyvern Super Family Unknown Dari Family Agnaktor Agnaktor hanya hidup di lingkungan vulkanik yang sangat panas Di sekitaran wilayah Moga mereka mendiami beberapa tempat Yaitu Volcano Volcanic Hollow Dovan Volcano Dan Terga Monster Leviathan elemen api ini memiliki rata-rata panjang tumbuh hingga 34,21 meter Agnaktor juga pertama kali muncul di Monster Hunter generasi ketiga Yaitu Monster Hunter 3 Kemudian dilanjutkan ke Monster Hunter Portable Turb Monster Hunter 3 Ultimate Monster Hunter Gen Dan Monster Hunter Gen Ultimate Monster Hunter Explorer Monster Hunter Stories Monster Hunter Stories 2 Dan Monster Hunter Riders Bentuk dewasa dari Uroktor Agnaktor adalah seekor divitan besar yang dapat ditemukan hidup di dalam gunung berapi yang aktif Dikenal sebagai Fire Pike Wyvern Karena bentuknya yang ramping seperti ikan yang digunakan untuk berenang di area lava Agnaktor memiliki cangkang keras yang melindunginya dari panas yang sangat ekstrim Dan dia terus-menerus mengeluarkan cairan yang tidak mudah terbakar dari kelenjar di antara sisiknya Agar dapat mencegah lava membakar tubuhnya saat dia terendam dalam batuan yang mencair Berkat dua adaptasi tersebut Agnaktor mampu berenang di area lava dalam waktu lama tanpa perlu sering muncul ke permukaan Terlihat jelas bahwa sebagian lava akan menempel pada cangkang Agnaktor ketika dia mulai muncul ke permukaan dari bawah tanah Beberapa tonjolan yang ditemukan pada cangkangnya juga akan menempelkan potongan lava ke bagian tubuhnya Lalu saat dia berada di darat Batuan cair tersebut akan mulai mengeras dan menjadi semacam pelindung bagi divitan ini Kemudian ketika tubuhnya kembali bersentuhan dengan lava Atau benda panas yang menyentuh sebagian dari tubuhnya Lava yang mengeras pada cangkangnya akan mulai melunah karena efek panas tersebut Meskipun bentuk tubuh Agnaktor yang ramping memungkinkannya berenang menembus lava dengan mudah Tetapi peran dari paruh monster inilah yang memungkinkannya untuk menggali melalui batuan padat Banyak sekali makhluk yang dimangsa oleh Agnaktor memiliki sifat yang berlapis baja Sehingga dia juga dapat mengembangkan paruh yang kuat untuk menembus pertahanan mangsa Serta batuan vulkanik Contohnya adalah Renoclos Merupakan salah satu mangsa paling favorit dari Agnaktor Dan dia akan menggunakan paruhnya untuk menembus bagian tengah tubuh korban tersebut sebelum dia akan dimakan Selain itu luka tusukan besar pada mayat monster yang ditemukan di area gunung berapi Merupakan indikasi yang paling kuat bahwa kemungkinan besar akan ada Agnaktor di dekat tempat tersebut Agnaktor dan Uroktor diketahui sering sekali bertepuk tangan untuk berkomunikasi satu sama lain Uroktor sering sekali bertepuk tangan untuk memanggil orang tuanya yaitu Agnaktor jika dia mulai merasa terancam Saat berenang di area lava Agnaktor akan menelan sebagian lava dan menyimpannya di dalam tubuhnya untuk digunakan nanti Sama seperti Gravios Agnaktor mampu mengeluarkan pancaran lava yang mematikan dari mulutnya Yang dapat membakar parah atau langsung membunuh musuh sekalipun Kemudian saat musim kawin Jenis jantan dan beti yang akan mulai berkumpul di puncak gunung berapi untuk memulai proses kawin Mereka harus menggali langit-langit dari gua vulkan untuk mencapai area puncak Dan Agnaktor yang sangat terampil untuk melakukan hal ini Kemungkinan besar dia telah berhasil kawin lebih dari satu kali dari sebelumnya Hal yang berbeda dari wyvern ini Yaitu daripada bertelur, Agnaktor betina akan mulai melahirkan anak yang masih hidup Rekor betina dapat melahirkan sekitar 20 hingga 30 jenis uroktor yang panjangnya hingga mencapai ukuran 50 cm Sebagian besar anak-anaknya akan mati sebelum mencapai usia dewasa Dan biasanya seekor uroktor membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menjadi seekor Agnaktor Varian dan Subspecies Glacial Agnaktor Nama Jepangnya adalah Agunakotoru Asyu Glacial Agnaktor dijuluki sebagai Tokaryu Yang berarti Free Spike Wyvern Atau Wyvern Tombak Pembeku Jenis Subspecies Agnaktor yang berbasis di area tundra Yang dapat menyemburkan semburan air yang sangat kuat Paruhnya yang tajam memungkinkannya untuk menggali ke dalam lapisan es dan membungkus dirinya dengan es Armor es ini hanya bisa dicairkan dengan serangan yang berbasis panas Glacial Agnaktor merupakan satu-satunya Leviathan yang diketahui mampu berenang menembus es Glacial Agnaktor juga hanya dapat ditemukan di area tundra Ia sering sekali memangsa Bulfango, Anteka, dan Popo Selain itu jenis Leviathan ini juga akan mungkin memangsa monster lain seperti Buggy, Great Buggy, dan Lagombie Karena mereka adalah jenis monster yang memiliki sedikit sekali pertahanan selain melarikan diri saat berhadapan dengan predator kuat tersebut Sama seperti jenisnya yang tinggal di gunung berapi Glacial Agnaktor merupakan predator teratas di lingkungannya Namun seperti kerabatnya juga Mereka sering sekali bersaing dengan predator besar lain Seperti Baryon Tigrex Brachidios Devil Joe Stygian Xenogrey Dan Giginox Beserta Subspeciesnya yaitu Belfull Giginox Saat melakukan proses pembunuhan terhadap monster Terkadang mereka akan mulai membiarkannya membusuk dan kemudian kembali memakan daging yang sudah jauh lebih lembut Monster ini akan terkadang bahkan meninggalkan bangkai monster kecil sebagai jebakan Untuk menyergak predator yang berkurang lebih kecil dari bawah es Glacial Agnaktor Mampu melakukan perjalanan melalui es padat dan lapisan es di area tundra Rahang Glacial Agnaktor jauh lebih tajam Dan lebih mirip seperti tombak dibandingkan jenis Agnaktor biasa Sehingga inilah yang dapat memungkinkannya menembus es yang padat dengan sangat mudah Dengan organ D-Y Pliura yang berada di atas kepalanya Glacial Agnaktor mampu melapisi dirinya dengan lapisan es yang berfungsi seperti baju besi Pelindung es ini dapat memberikan makhluk ini bentuk pertahanan luar biasa Yang dapat melindungi mereka dari spesies predator lainnya Agnaktor EX Nama Jepangnya adalah Kaizo Agunakotor Agnaktor EX adalah versi modifikasi dari Agnaktor yang pertama kali diperkenalkan di Monster Hunter Stories Dr. Manelgar menciptakannya untuk mencegah pemain menggagalkan rencananya Agar dapat memperoleh kinship ore di area gunung Bravidovan Furgatory Agnaktor Nama Jepangnya adalah Agunakotoru Renggokushu Furgatory Agnaktor adalah spesies khusus Agnaktor yang pertama kali diperkenalkan di Monster Hunter Explorer Kota Unik Nama Agnaktor diambil dari nama Dewa Api Hindu yaitu Agni Dan Dewa Ular Aztec yaitu Kotor Yang lebih dikenal sebagai Ketzalcoatl Lalu saat dalam kondisi stamina rendah Agnaktor akan gagal menghasilkan hit beamnya Dia akan tidur atau memangsa Renoplos untuk mendapatkan kembali stamina nya Kemudian Ternyata efek dari memukul Agnaktor dengan senjata Atau proyektil yang berelemen api Akan dapat membuat armornya yang sudah mengeras menjadi lunak kembali Selain itu ternyata Ekor Agnaktor memiliki harga yang sangat rendah Disebabkan oleh kurangnya permintaan di area pasar Sisiknya memiliki warna yang menyala-nyala Tetapi tidak terlalu berharga Selama proses pembuatan item Cangkang ringan Agnaktor yang tahan panas akan berubah menjadi merah cerah Siripnya ternyata merupakan barang yang populer di kalangan kolektor Dan sering sekali digunakan untuk bagian dari struktur kapal Terakhir Agnaktor terpilih sebagai tempat ke-92 Dalam pilihan hunter atau hunter choice Dalam monster teratas selama ulang tahun ke-20 monster hunter Nah gimana? Kalian suka? Tulis di komen Monster apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Terima kasih sudah nonton 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 Terima kasih sudah nonton